bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan misteri krana channel channel yang selalu ditit informasi atau berita-berita atau cerita-cerita tentang seri koral mistik makam keramat dan sejenisnya saudaraku siang ini saya berada di jalan sayangan kota Cirebon sengaja kendaraan saya di parkir jauh dari lokasi yang mau saya tuju saya mendapat informasi dari subscriber saya bahwa di jalan pancunan ini ada dua misi yang dikenal dengan masjid merah ini ini saudaraku ini tampak dari samping arah jalan sayangan saudaraku next pada tayangan video selanjutnya saya akan eksplor kondisi masjid peninggalan abad ke-14 ini sekarang saya coba eksplor di sekitar masjid merah itu berada saudaraku masjid merah ini berada di tengah-tengah pemukiman yang menurut saya sangat tinggi karena apa? karena memang disini juga dikenal dengan kampungan arab karena memang di daerah ini di daerah di mana masjid merah ini berada memang banyak dihuni oleh etnis timur tengah mungkin saudaraku karena memang pendiri atau yang pertama membangun masjid merah ini adalah salah satu ulama atau salah satu seh yang berasal dari Baghdad yaitu Syarif Abdurrahman saudaraku kenapa kemudian disebut masjid merah mungkin saudaraku berpikir karena memang masjid ini berwarna merah sesungguhnya tidak demikian saudaraku ini saudaraku bagian belakang dari masjid merah itu nanti coba seperti tadi saya katakan saya eksplor kondisi masjid kondisi di dalam masjid merah ini saudaraku di masjid merah ini juga ada amkramat yaitu makam Syarif Abdurrahman yang dikenal dengan sunan panjungan nah saudaraku sedikit saya coba ulas tentang sejarah daripada masjid merah ini jadi masjid ini saudaraku memang masjid terdua kedua di kota Syarif jadi lebih lebih dulu ini dibangun sebelum dibangun masjid yang cipta rasa di keraton asepuhan saudaraku Syarif sebagai kota wali memang banyak menggalkan artefak atau banyak meninggalkan kebesaran-kebesaran sejarah Islam masa lampau selain tentu saja di kota Syarif itu ada tiga keraton keraton asepuhan keraton juga banyak meninggalkan bangunan-bangunan bersejarah lainnya terutama bangunan-bangunan yang memang di dikhususkan untuk teman ibadah salah satunya ini masjid merah yang dibangun pada tahun 1480 jadi coba saudara saudaraku bayangkan kalau sekarang 2022 berapa ratus tahun masjid ini masih bertahan kokoh dan masih digunakan layaknya tempat ibadah pada umumnya jadi saudaraku di masjid ini memang digunakan untuk solat lima waktu maupun solat-solat lainnya dan ini terbuka untuk jemaah yang memang mau berziarah ke tempat ini saudaraku seperti tadi saya bilang di sekitar masjid merah ini memang banyak dihuni oleh warga etnis arab tapi saudaraku uniknya disini juga ada akulturasi budaya karena disini juga ada dari etnis cina dari etnis lainnya dan mereka berbaur tanpa ada persoalan apapun itu uniknya saudaraku nah baik saudaraku next kita eksplor kondisi masjid masjid merah secara menyeluruh sekarang saya memang sengaja hanya mengeksplor bagian dua dari masjid ini masjid masjid saya katakan untuk mengungkapkan ketajuan saya terhadap aset arsitektur masjid merah ini masjid yang dibangun pada tahun 1480 masjid hasil karya dari para penyebar agama islam masa lampau luar biasa luar biasa insyaallah wa ta'ala baik saudaraku demikian perjalanan jara saya di masjid merah jalan pancunan kota jerbon mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf tak lupa dan tak akan bosan saya selalu mendorokan saudara-saudaraku dimilapun berada diberi kesehatan jasmani di lapangkan rezekinya dikabulkan ajat-ajatnya amin Allah amin kebenaran berikaman insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikabulkan 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 dikabulkan